Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmaya, menyebut perbaikan jalan kabupaten atau kota membutuhkan biaya kurang lebih Rp5,5 triliun. Sementara, Edi menyebut biaya yang dimiliki pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan jalan setiap tahunnya sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Dikatakan, Edi, jalan kabupaten-kota yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah jalan dengan kondisi rusak total. Informasi lengkapnya akan dilaporkan Rekan Rektin, wartawan Tribun Medan. Silakan laporan Anda, Rekan. Baik, terima kasih Rekan Yusnita. Jadi berdasarkan keterangan dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, beliau mengatakan bahwa untuk memperbaiki jalan yang rusak yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Hal ini dikarenakan Sumatera Utara sendiri memiliki jalan yang paling panjang di Indonesia atau bahkan bisa disebut juga jalan terpanjang di seluruh dunia. Dan sebagai informasi bahwasannya untuk jalan Provinsi sendiri, Sumatera Utara memiliki panjang jalan sepanjang 3.005 km. Sementara untuk jalan kabupaten-kota itu totalnya ada 33.000 jalan kabupaten-kota. Dan berdasarkan data dari Kementerian PUPR yang disampaikan oleh Gubernur Edi Rahmayadi, dari total 33.000 jalan kabupaten-kota di Provinsi Sumatera Utara itu 13.000 km di antaranya dalam kondisi rusak berat yang harus segera diperbaiki. Oke, oleh karena itu Gubernur Edi menyampaikan jika biaya yang diperlukan itu ada 5 miliar per kilometer, jadi total dana yang dibutuhkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan kabupaten-kota yang ada di Provinsi Sumatera itu sebesar kurang lebih 5,5 triliun. Sementara dana yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera untuk perbaikan jalan setiap tahunnya itu hanya sekitar 300-400 miliar. Oleh karena itu Gubernur Edi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki jalan sendiri, Sumatera Utara sebenarnya masih sangat kekurangan anggaran. Oleh karena itu beliau sempat juga menyinggung terkait dana bagi hasil atau DBH khususnya dari sektor perkebunan sawit. Karena Sumatera Utara termasuk Provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Oleh karena itu beliau mengharapkan agar representasi dana bagi hasil sawit sendiri itu diperbesar untuk Provinsi Sumut yang akan digunakan nantinya untuk perbaikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Begitu Rekan Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Rektin, Wartawan Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan pembuncara Wartawan Lapan Kami bersama Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Memang kita ini punya 3.300 jalan kabupaten, 3.300 kilometer. Ada 13 kilometer yang tak layak jalan itu. Itu satu jalan dari 13.000 kilometer yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13.000 dari 5.000.000 satu kilo, berarti sudah 5,5 triliun kurang lebih. Nah Presiden membantu 800 miliar. Tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak, bukan yang hanya sekedar rusak, total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal 5,5 triliun. Itu jalan kabupaten.